Buruh yang tengah melakukan sweeping di Jalan Raya Curug, Tangerang, Banten ini nyaris terlibat keributan dengan petugas keamanan pabrik dan polisi. Manajemen pabrik yang tidak mengizinkan pekerjanya untuk ikut dalam unjuk rasa, membuat masa buruh ini mengamuk bahkan mendobrak gerbang pabrik. Beruntung aksi anarkis ratusan masa buruh ini tidak berlanjut saat aparat kepolisian dari Maupol Seksi Kupa datang ke lokasi untuk meredam emosi masa aksi. Buruh juga nyaris mengepung sebuah rumah sakit yang dinilai mereka kerap menolak pasien BPJS. Dalam orasinya, buruh meminta pihak rumah sakit untuk tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap pasien yang menggunakan BPJS dengan pasien biasa. Dalam aksinya, buruh menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan pada Sabtu April mendatang. Buruh menilai naiknya iuran BPJS akan menjadi beban bagi masyarakat. Menyikapi persoalan kenaikan iuran BPJS, ini kami sepakat untuk menolak terkait dengan iuran yang sudah diterbitkan kepres 19 tahun 2016 oleh Bapak Jokowi. Maka kami mengharapkan sekali lagi kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Bapak Jokowi untuk mencabut kepres tersebut. Karena memang ini akan menyesarakan buruh. Tentu kami berharap bukan pada kenaikan yang kita harapkan, tapi bagaimana pelayanan BPJS sampai saat ini, bagaimana ketika kita datang ke rumah sakit-rumah sakit, di sana ditolak. Usai melakukan orasi di rumah sakit, pulang masa buruh berencana akan melanjutkan aksi menduduki kantor cabang BPJS di Tiga Raksa, Tangrang, Banten. Ade Bagus, Kabupaten Tangrang, melaporkan untuk CTV Network.